Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, hari semuanya Hati Pada hari ini, pasti yang pertama dari kalian dulu Kebersihan kelasnya ada sebelum ini Sudah yakin? Ya, sudah Yakin? Alhamdulillah hari ini di Pekanazil ya Ya Pada hari ini, siapa yang tidak hadir? Semua Ada semua Alhamdulillah semua Ya Hari ini, anak-anak semua Kita akan Mempelajari, materi yang akan ditambahkan berikutnya adalah Masih berhubungan dengan tentang benua dan salugerah Nah, untuk minggu yang kemarin Masih ingat anak-anak semua kita bahas materi apa? Masih berhubungan dengan benua dan penua lainnya Berhubungan dengan alam Berhubungan dengan alam atau kondisi geografis, benua-benua, berhubungan dengan penua, berhubungan dengan penua lainnya Berhubungan dengan penua lainnya Berhubungan dengan penua lainnya Pasti ingin tahu kan? Ya Ingin tahu dari anak-anak semua? Ya Oke Kalau ingin tahu Nah, sekarang ibu mau nanya dulu nih Ya Sebelum kita coba baca di berikutnya Yang pertama, coba Siapa yang bisa jauh tukar tangannya? Ya Zaret masih kalau kita jauh tukar tangan Dan ibu adalah Coba anak-anak Mungkin ada yang ingati Ada berapa benua di dunia ini? Tuh Satu Benua Asia Benua Eropa Benua Amerika Benua Australia Dan sama benua Amerika Ada berapa? Ada berapa? Ada lima Betul? Betul Sekarang coba Siapa yang bisa Mengurutkan Benua tersebut tadi Dari yang terbesar Sampai yang kecil Khaena duluan Tukar tangan Khaena, tukar tangan dulu Ya Asia 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 Terus Eropa Amerika Afrika Afrika Dan Australia Mungkin jawaban kaya lah Betul Adiksa Asia Asia Amerika Afrika Afrika Eropa Dan Australia Mana yang benar? Asia Tentangan Pak Adiksa Tentangan Pak Adiksa Tentangan Pak Adiksa Negara Tentangan Pak Adiksa Apun Enggak Dan Negara Mana sih Yang akan kita Pasal ini Tentunya Ibu ingin Memberikan Suatu Coto Gambar Yang Mungkin Nanti Anak Kita Tempat Gambar Itu Adik Negara Ramadhan dan merupakan cirihan siapa? cirihan di tanah mana? coba yang pertama kalau kamu nama ini silakan acukan tangannya ya, bentar mungkin ada yang sudah mau dan tidak hasilnya ini yang anak-anak dapat keluar buku duluan tadi buku? sakura bengang? sakura gimana ini nak buku sakura? di? jawaban betul? betul berarti kita memperlacai satu negara sudah tahu negara? buku yang kedua sebenarnya ini menutupkan mungkin ini adalah sesuatu yang juga juga banyak kamu ya khasnya nih khasnya negara mana oke ayo yang disini gantian dulu ya camuru camuru gimana nih? aus tralia betul? betul yang tadi yang tadi belum cengkang tangan silahkan coba cengkang tangan di sini di sini belum ya belum ada yang mencoba nih di sini saya lakukan di sini ini sikit 6 menit tadi tampan apa nak? yang benar? yang benar ayo itu gak benar level apa? song pakung liberdik ini ini Ada yang mana ini? Ada yang? Potongnya? Potongnya? Potong salah Ayo Sampai ke belakang ya Di Ameri? Nah Siapa namanya? Sofia Namutang Oke Nah Lirupah hari ini belakangnya tiga neng? Gara Satunya nanti kita Berikutnya negara-negara yang lainnya Nah Nah Hari ini nanti Agar kita suka terakhiran juga nih Tetapi kita Langkah-langkah berikutnya Maknani bikin pertama Menggunakan buku kertas bertiba Jadi apa sih menggabarnya Menentukan Terutama Betul alam, kota dan lautnya Siap? Ya Oke Hari ini Ya Sebelum kita mulai Kita ngelirin dulu ya 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 Ayo enak Kita ngelirinnya Kita buat tiga ngelirin Yang pertama Coba dipandu Dari sini ya Ibu mulai Yang pertama adalah Tepuk satu Tepuk dua Tepuk tiga Semangat Tepuk empat Tepuk lima Siap kelayan Tepuk fokus Siap 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 Tepuk tiga 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 Yang dikibatkan oleh faktor alam Manusia Dan pengaruhnya terhadap Kemenangsungan kehidupan manusia Dalam bidang ekonomi Bidang sosial Pendidikan dan Ponding Apa tujuannya? Tujuan kita adalah Tujuan badannya adalah Melalui diskusi kewawal Posterka didik Dapat mendeskripsikan Kondisi alam Negara-negara di dunia Ada tiga Nah Kita mulai Dari yang pertama Ini Sekilas tentang Jepang Tetapi nanti anak-anak akan bisa diskusi tentang Materi yang berbeda Dengan soal yang berbeda Ini gambarannya saja Boleh Anda lihat Satu negara Jepang Ada petra negara Jepang Kemudian Di sini Ada Apa ini? Akronomisnya Ini apanya? Istiknya ini? Bentang alamnya sekilas ya Yang ini Karakteristiknya boleh Yang kelima Pertumbuhan Nah yang pertama Secara Astokromisnya Jepang itu berada di mana? Halo? 30 derajat 7 tahun utara Sampai 40 derajat 6 tahun utara Dan di antara 129 derajat 7 tahun utara Sampai 146 derajat 7 tahun utara Oke Paham ya? Cara menentukan Pintangnya Astokromisnya Datang dari Diatakan kemai Kemudian ini Jepang adalah Moluminasi juga ada Pegunungan Kemudian Jepang juga Mengalami Dua iklim Ada iklim Ada juga iklim Sedang Nah ketiga adalah Jepang merupakan Negara maju Jelas ya Negara maju Pol ya Sudah tahu semua Mengapa negara maju Mengapa menjadi negara maju Nah Pertumbuhan Lepunya adalah Diperkirakan 0,01% Pertahunnya Ini untuk Sekilas tentang Negara Jepang Kemudian Yang berikutnya Amerika Mempunyai Mata pencarian Utamanya adalah Di sektor Jasa dan industri Tadi Ubu bilang kan Teknologinya cukup Bagus ya Tapi Baca Kalau Industri Kutuman Cukup maju Kemudian Berikutnya Iklim Ada Kailah Baca Yang pertama Iklim Sedang Yang Dijandingin Atau Untuk Yang Kemudian Kelima Menter Oke Yang 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 Berdasarkan Atronomisnya Nomor Berapa Nomor Berapa Berdasarkan Atronomisnya Maka Iklim Yang Nomor Berapa Amerika Nomor 2 Nomor 3 Nomor 1 1 Betul Good Semangat ya Nah Sekarang berikutnya Yang ketiga Negara apa Australia Australia Oke Wartanya cantik tak Tidak Cantik Jelas di belakang Oke Coba Baca Salin lagi Gua Nyampak ya Iya Oke Dari belakang Nampak ya Sudah 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 Oke Tuh Ya Nah Yang pertama Coba 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 Tuh Bisa nomor Satu Motif berdepan Ya Motif berdepan Tidak Satu Nampak Secara astronomis letak di antara 10 derajat bintang selatan sampai 43 derajat bintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur Oke, peruntangan dulu Kemudian yang kedua Coba Semangat Semangat Tuh, bacakan yang nomor tiga Tiga Maju nak, tunjukkan ke tiga yang mana Oke Australia adalah benua terkecil di dunia, hanya memiliki satu negara yaitu Australia Baunannya yang terkenal adalah Ganguru Apa lagi? Kuala, Cunggrawo Urus Benua Australia, berdiri dari tujuh Tujuh apa? Tau Tau Tunggung Ada yang sama, satu kelompok ada dua negara, dua kelompok, atau juga dua kelompok. Jadi nanti ada yang sama, ada yang kelompok. Nah, enam kelompok kan? Sekarang coba bergerak, silahkan kelompoknya masing-masing sudah dibagi. Ayo bergerak! Terima kasih. Baiklah semua, di sampil yang lainnya, siap di sampil, siap di sampilnya, nanti kalian, Kayla, Anissa, Brian, keberapa nih? Halo? Keberapa? Ini dulu kali ya? Oh keberapa? Kelima atau ke enam? Kenasih kelima ya? Siap? Siap ya? Siap. Oke? Kayla, sambil perkenalkan lompoknya dunia ini, dipresentasikan pakai mata ini. Agak serinan? Iya. Bajang terlindungi, nah? Oke. Iya. Perhatian anak-anak semua, perhatikan teman yang presentasi ini. Silahkan pertanyaan, ini di masa lompok, ada yang bertanya dengan yang tampil di pertama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Di sini kami dari selopet satu yang merambutakan saya karena sosabila. Saya akan percaya. Saya akan percaya. Saya akan percaya. Kita akan percaya. Kita akan percaya. Kita akan percaya utang awal dari negara Amerika. Oke, kita kasih untuk utang bagi beli beli beli. Satu, dua, tiga. Silahkan vexen. Terima kasih telah menonton 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 Okay Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat pagi Terima kasih telah menonton 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 Memiliki banyak faktor Memiliki banyak faktor Seperti bagian dataran dari negara tersebut Faktor sepertinya kita dikirim dari negara tersebut Dan juga negara tersebut Kita sepertinya Bentang-bentang alam dapat dibedakan Dari negara-negara Bungan, karto, sungai, danau Dan lain-lain Sehingga dari matematik Kita tidak pelajari Kita dapat mengetahui kondisi geografis dan juta alam Dan juga negara yang tersebut Yang ini Joppa, Australia, serta Amerika Wah biasa Semoga kita sudah mempunyai Buat kesimpulannya Jadi, negara punya perbedaan Dengan statistiknya yang tidak akan sama Namun, ada yang tidak sama Itu negara pasti akan mendapatkan Selatu kemudahan Tapi, penduduknya untuk bisa memenuhi Alam yang berbeda Penduduk yang berbeda Surah-surah yang berbeda Isu yang berbeda Artu yang berbeda Itu akan menyebabkan perbedaan Perdayaan alamnya Pada tiap kondisi geografis dan juta alamnya Kemudian argumentasinya Ini cukup bangga hari ini Silahkan terjaksa pertanyaannya Nah, kira-kira Di hari apa yang kita pelajari hari ini Kira-kira menyenangkan gak? Kira-kira mau mengajari dalam Tidak-kira menyenangkan Tidak-kira menyenangkan Nah, kita jadi tahu kan Kita jadi tahu kan Kita jadi tahu ini adalah Alamnya Australia Ini adalah sesuatu yang Kita belum tahu menjadi Menjadi tahu Bahwa rumput Kita belum pernah berkuali ya Tapi ada gambarannya Oh, ini dia buatannya di sini Amerika juga begitu Oh, Amerika juga begitu ya Ada apa sebutan alamnya Tidak ada Ada apa Ada sungainya Sungai Soli dan Padang Amerika Dan Mississippi Ada daerah yang Digunakan sebagai daerah pekerjaan Ada tiga Ghandong Kampas Dan jamu Per, konber, dan kapotel Ada di Amerika Ada daerah Nah, anak-anak Pastinya Kalau kita mau gak berikan Tidak menanggungin Kulutusnya 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 Soalnya dibuka ya Kulutusnya 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 Tentang negara Amerika sikap, kebunungannya ada bagian barat, serta kebunungan akualitasnya pada bagian kebunungan. Selanjutnya ada periwa terdapat diantara kedua periwa tersebut, yaitu kubungan kubungan kubungan. Selanjutnya ada penerbangan selai, selanjutnya ada penerbangan selai, kalau selanjutnya ada darab, Soalnya kita sudah benar, berarti bawah dua itu sudah benar-benar kebunungan semua ya? Ya. Nah satu lagi nih, untuk refleksi kita sudah membuat kesimpulan, kita sudah post-testnya, kita sudah lakukan, Dan jangan lupa Kita akan selanjutnya lagi Di kedepan Kita akan mengundang Dinamika penduduk negara-negara di dunia Terima kasih Selamat datang di sini Kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Kita doa dulu Sebelum berhubungan Berdoa dimulai Berdoa selesai Siap Selamat pagi Boleh ibu kasih saya memberikan Yang lain juga dapat Tapi untuk yang ibu angkat paling terbaik Paling lancar komunikasinya Dan jawabannya lengkap Lengkap sekali Coba kelompok Kaila Masuk ke depan Ini tidak seberapa Tapi ibu bangga Bangga dengan kemampuan Kemampuan Hari ini komunikasinya Baik Dapat lengkap Kemudian Suara juga Yang bagus Jadi ini adalah penghargaan Dan bisa di bumutnya Ya Yang kedua Ibu juga kasih Yang terbaik Terbaik Kompanya ini ya Selain ini Terbaik Kutuah Adalah Ibu Berikan Kelompoknya Patir Wah Betul Kenapa Petir Wah Petir 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 Pekir Yang ketiga, Tokok Angissa Yang terima kasih lalu Lalu, saya kasih lalu Lalu, saya kasih lalu Lalu, saya kasih lalu Lalu, saya kasih lalu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.